Manager timnas U22 Indonesia, Sumarji memastikan skuad Garuda Muda tidak akan mendapatkan jatah libur lebaran. Hal ini dilakukan demi persiapan tim berjalan dengan maksimal. Timnas U22 Indonesia telah menjalani pemusatan LTIHAN, TC, sejak tanggal 1 April mendatang. TC ini dilakukan skuad Garuda Muda sebagai persiapan SEA Games 2023 yang bakal berlangsung pada 5-17 Mei mendatang. Untuk menghadapi ajang 2 tahunan ini, tim asuhan Indra Syafri ini telah menjalani persiapan dengan baik. Bahkan agar persiapan tim merah putih berjalan maksimal. Tim pelatih pun telah merencanakan agar Rizky Rido dan kawan-kawan bisa menjalani 4 uji coba. Untuk uji coba ini timnas U22 Indonesia akan melawan tim lokal Bayangkara FC, kemudian bakal menghadapi Lebanon. Tak hanya itu, Sumarji bahkan mengaku Bagas Kava dan kawan-kawan ini tak akan diberi jatah libur lebaran. Akan tetapi, orang tua dari para pemain akan difasilitasi PSSI untuk datang menghampiri para pemain di hotel. Sehingga para pemain bisa tetap berkumpul dengan keluarga, walaupun di Jakarta dan bukan di kampung halaman. Saya sudah sepakati dengan semuanya, saya sudah bicara dengan Pak Endri. Jadi nantinya anak-anak kita nanti, kita berharap orang tuanya yang datang ke hotel. Ujar Sumarji kepada awak media termasuk bolasport.com, di lapangan B, Jakarta, Rabu, tanggal 5 April 2023. C.O.O. Bayangkara FC itu juga mengatakan keputusan ini diambil karena timnas U22 Indonesia bakal berangkat menuju Kamboja pada tanggal 24 April 2023. Hal ini karena untuk cabang olahraga sepak bola akan memulai pertandingan lebih dulu, tepatnya pada tanggal 29 April 2023. Dengan begitu, akan lebih baik para pemain tidak kembali atau pulang kampung. Namun, keluarganya yang datang dan bisa sekaligus melepas para pemain yang hendak berangkat ke Kamboja untuk berjuang demi merah putih. Jadi anak-anak tidak kita berikan libur mengingat tanggal 24 April, kita harus terbang lebih dulu ke Kamboja, kata Sumarji. Sehingga tak ada waktu lagi untuk melepas anak-anak ke keluarga. Lebih lanjut, keputusan ini diambil oleh PSSI agar kondisi para pemain timnas U22 Indonesia tetap terjaga. Apalagi Witan Sulaiman dan kawan-kawan dipastikan sudah harus berlagak tepat sepekan setelah Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, alasan dan pertimbangan manajemen pun agar para pemain tidak lepas kontrol saat kembali ke rumah. Pertimbangan satu, ketika nanti dilepas walau hanya sehari. Saya khawatir karena ini momen lebaran, nanti lepas kontrol, ucap Sumarji. Makanya salah satunya dan lain-lain, akan jadi masalah buat tim. Karena ini untuk bela negara dan bangsa, ujarnya. Untuk itu, Sumarji menekankan agar para pemain maupun keluarga pun mengerti. Ini merupakan kesempatan yang langka untuk para pemain. Apalagi ini juga perjuangan yang dilakukan para pemain untuk keluarga. Oleh karena itu, Sumarji berharap para pemain bisa menerima keadaan ini demi persiapan tim maksimal. Dengan harapan Indonesia pun bisa memenuhi target yakni meraih gelar juara di SEA Games 2023. Sebab Indonesia juga suah kuasa gelar selama 32 tahun lamanya di ajang 2 tahunan ini untuk cabur sepak bola. Saya kira kesempatan seperti ini sangat luar biasa untuk didapatkan anak-anak. Maka mereka mau harus mau menerima keadaan seperti ini, tutur mantan Kapolresta Sido Arjo tersebut. Kalau mau jadi juara, dia harus rela berkorban demi bangsa dan negara, ujarnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!